Intro Bismillahirrohmanirrohim Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan Asyam Atau Asyam Secara bahasa Asyam artinya adalah Al-Imsak Yaitu menahan diri Sedangkan secara istilah Asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala Dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Dasar wajib puasa Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum usyiam Kama kutiba ala ladina minkoblikum La'allakum tat takun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Al-Baqarah 183 Hikmah puasa Di antara hikmah puasa Antara lain Menahan hawa nafsu Mengurangi syahwat Memberikan pelajaran bagi orang kaya Untuk merasakan lapar Sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin Dan menjaga diri dari maksiat Syarat sah puasa Pertama Islam Kedua Berakal Ketiga Bersih dari haid ataupun nipas Yang keempat Mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa Tidak sah puasa Bagi orang kafir Orang gila walaupun sebentar Perempuan haid atau nipas Dan puasa pada waktu yang diharamkan berpuasa Seperti hari raya atau hari tasrik Ada pun perempuan yang terputus haid Atau nipasnya sebelum fajar Maka puasanya tetap sah Dengan syarat telah niat Sekalipun belum mandi sampai pagi Syarat wajib puasa Yang pertama harus Islam Yang kedua Mukan laf Balik dan berakal Yang ketiga Mampu mengerjakan puasa Dan yang keempat Mukim Puasa Tidak wajib bagi orang kafir Dalam hukum dunia Namun Di akhirat mereka tetap akan dihisap Karena kekafirannya Ada pun orang murtad Maka wajib baginya Mengkodok Apabila ia kembali masuk Islam Muka laf Muka laf Balik dan berakal Anak yang belum balik Tidak wajib puasa Namun Orang tua wajib Memerintahkan putra-putrinya Berpuasa Sejak kecil Dan memukul sewajarnya Jika menenggalkan puasa Saat berumur Saat berumur 10 tahun Yaitu Satu mot Sekitar 6.25 on Makanan pokok Atau beras Untuk setiap harinya Mokim Tidak wajib Bagi musafir Selama ia Bepergian Sejauh Lebih Dari 82 Kilometer Keluar Dari batas Kotanya Sebelum Fajar Dan menetap Di kota tujuan Tidak Lebih Dari Empat Hari Rukun Rukun Puasa Pertama Niat Dan yang kedua Menghindari Perkara Yang membatalkan Puasa Niat Untuk puasa Wajib Maupun sunnah Mulai terbenamnya Matahari Hingga sebelum Terbitnya Fajar Untuk Niat Talafut Puasa Ramadan Nawaitu Saumagodin Anadai Fardis Suhri Ramadana Hadis Sanati Lillahi Ta'ala Saya Niat Mengerjakan Kewajiban Puasa Bulan Ramadan Esok Hari Pada Tahun Ini Karena Allah Ta'ala Niat Hendaknya Dilakukan Setiap Malam Hari Selama Bulan Ramadan Niat Dilakukan Di Dalam Hati Tanpa Niat Dalam Hati Puasanya Tidak Sah Adapun Mengucapkan Atau Talafut Adalah Sundah Menghindari Perkara Yang Membatalkan Puasa Kecuali Jika Lupa Atau Dipaksa Atau Karena Kebodohan Yang Ditolerir Oleh Syariat Atau Jahil Ma'zur Jahil Ma'zur Atau Kebodohan Yang Ditolerir Oleh Syariat Ada Dua Pertama Hidup Jauh Dari Ulama Dan Yang Kedua Baru Masuk Islam Hal Hal Yang Membatalkan Puasa Pertama Masuknya Sesuatu Kedalam Rongga Terbuka Yang Tembus Kedalam Tubuh Seperti Mulut Hidung Telinga Dan Dua Lubang Kubul Dubur Dengan Disengaja Mengetahui Keharamannya Dan Atas Kehendak Sendiri Namun Jika Dalam Keadaan Lupa Tidak Mengetahui Keharamannya Karena Bodoh Yang Ditolerir Atau Karena Dipaksa Maka Puasanya Tetap Sah Hal Yang Membatalkan Puasa Yang Kedua Adalah Murtad Yakni Keluar Dari Islam Baik Dengan Niat Dalam Hati Perkataan Perbuatan Walaupun Perbuatan Murtad Tersebut Sekejap Saja Yang Membatalkan Puasa Yang Ketiga Yaitu Haid Nipas Dan Melahirkan Sekalipun Sebentar Dan Yang Membatalkan Puasa Yang Keempat Karena Gila Meskipun Sebentar Yang Membatalkan Puasa Yang Kelima Pingsan Dan Mabuk Tidak Disengaja Sehari Penuh Jika Masih Ada Kesadaran Sekalipun Sebentar Puasanya Tetap Sah Dan Yang Membatalkan Puasa Yang Keenam Bersetubuh Dengan Sengaja Dan Mengetahui Keharomannya Hal Yang Membatalkan Puasa Yang Ketujuh Mengeluarkan Mane Baik Dengan Tangan Atau Tangan Istrinya Atau Dengan Berhayal Atau Dengan Melihat Jika Dengan Berhayal Dan Melihat Itu Dia Tahu Kalau Akan Mengeluarkan Mane Atau Dengan Tidur Berdampingan Atau Bersenang Senang Bersama Istrinya Jika Mane Keluar Dengan Salah Satu Sebab Yang Telah Disebutkan Maka Puasanya Batal Dan Hal Yang Bisa Membatalkan Puasa Yang Terakhir Muntah Dengan Sengaja Demikian Ringkasan Singkat Mengenai Fikih Puasa Dalam Mashab Al-Imam Syafi'i Semoga Dengan Ringkasan Singkat Ini Bisa Menambah Pengetahuan Kita Semua Tentang Fikih Puasa Bulan Ramadan Bulan Penuh Berkah Dan Ampunan Saatnya Mensucikan Hati Dan Membersihkan Diri Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Berhasil Di Bulan Puasa Ini Dan Mendapat Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh وِا Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh